Ojek angka langsung, iya elah mas agak tau, opang aja agak tau, saya dulu sering berantem soalnya pas jadi ojek online. Curhat lagi kan, dia kan emang parah ini kan. Biasa, kehidupan di jalan, gak bisa di, iya keras banget. Jakarta keras ya? Bogor, oi sudah terdengar namanya kita bakal langsung mulai saja untuk match upper bracket final PBLC. Nah ini dia, antara tim TF2W eSports by SBE melawan Epos Galaxy Sadez. Dan gue mau tes suara sedikit, mana suaranya GBK Basket Hall. Satu juta orang masih banyak disini, dan kita bakal langsung lihat saja di map terontuk. Ini bener-bener unik banget, bener-bener unik banget di ronde-ronde pertama. Oh nice banget disitu Cyrus. Yap, terlalu sekali Cyrus. Dan langsung saja mendapatkan 2 kill dan ini. Yap. Dari FUS juga berhasil tukar 2, 3 ditukar 2. Bahkan sekarang Clarity yang berhasil mendapatkan double kill. Dua pelawan tiga. Masih pun cuma untuk sabar namanya dari tim TF2W. Tadi disini sangat amat dibaca banget dari TF2W. Ya. Mencoba untuk ke hall, tetapi disini Epos langsung ngepress ke arah AB dan dapat 2 kill tadi. Dan disini sisa FUS. Dan disini sisa FUS. Dan disini banggar suatu. Bicara aku seorang diri masih jarinya 100. Affirmative. Ini sangat amat susah karena udah di lock. Oh nice banget disini Clarity. Clarity tiga. Misin sukses. Dan satu poin pertama sudah didapatkan oleh tim Epos Galaxi Stades. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Yap. Betul sekali. Dan mencoba untuk sabar kembali dari tim TF2W Esports. Dan kemanakah mereka bakal melakukan set up. Apakah melakukan set up yang sama. Ini hampir sama sih. Hampir sama. Dari tim TF2W sendiri. Apakah bakalan bisa diantisipasi oleh tim Epos. Ananas udah buka. Sayang banget. Sayang banget. Sayang banget. Aduh. Masih bisa menghindari levelnya. Hanya asap saja. Namun pasti kita lihat disini. Bersabar. Haytrop. Dan kita terkes. Dan menemukan 2. Menemukan 1. Dan 2 alis. Wow. Tiga killer sangat cepat dari tim Epos. Satu tersisa. Baby. Dan juga harus dihabisi oleh tim Epos Galaxy Sades. Tadi sayang banget dari TF2W. Dia bener sendiri-sendiri tadi dari chatnya. Turun sendirian. AB nya belum nongol. Jadi orang chatnya bisa dimakan sendirian begitu saja. Betul sekali. Dan sangat disayangkan sekali skemanya sudah mulai terbaca oleh tim Epos. Karena hampir sama skemanya seperti itu saja. Dan dari tim F2W tidak mau mencoba untuk lakukan duel lebih cepat. Dan ini dia. Apakah bakal melakukan rasa yang sangat cepat dari tim F2W. Ke rehab. Mencoba untuk melakukan duel. Kita lihat disini alis. Alis mencoba untuk melakukan 263 kill yang sangat baik. Jadi pertama. Wow. Dua kill dari tim F2W. Dua ditunggar satu. Namun ada yang terbang. Tiga kill. Tidak, bom. What a play. Sangat baik sekali. Dua melawan dua sekarang. Apakah akan bisa dari tim F2W melakukan poin yang pertama. Menemukan dua. 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 Melawan satu sekarang. Apakah bakalan bisa dari tim F2W atau EVOS Galaxy Sardes. Bomb has been planted. Nah, nah, nah. Dua melawan satu. Ini bener-bener bagus banget dari EVOS bareng-bareng. FUS melawan dua pemain dari tim EVOS. Apakah bakalan bisa? Gak ambil resiko bareng-bareng. Nah. Nah. FUS bisa banget. Hati-hati. Iya. Iya. Sebelah mana? Masih mencari-cari. Masih mencari-cari. Masih mencari-cari. FUS. Masih ada Tung-cari. Masih ada Boon. Masih ada, Boom. Masih ada Boon. Aduh. Masih ada Boon. Misun sudah set. Oke. rempli. Dua. Kalo harus pasti sangat. и tapi cender. Bapa园 ni. Permain dari Saiz cantik. Di ruang. dan kita pake masing-masing untuk bertambah kembali dari tim ETF2W apakah bakalan bisa untuk tebus pertahanan dari tim EVOS? harus lebih pede disini ETF2W, harus bener-bener pede dengan AIM-nya aduh AIM aja gak bapak dari AIM gak kau akungin aja disitu EVOS bener-bener bisa nge-prol NO! Dari RTF langsung harus menerapkan 1 kill juga push yang harus tumbang nampaknya 50% sekarang melakukan duel kembali RGS disana mencoba untuk melakukan 2, tapi 2 kill yang sangat cepet bahkan 3, 3 melawan 2 sekarang EVOS misalkan 2 pemain saja dia coba melakukan juga RTF RTF masih melakukan duel namun tidak menarik mundur kembali misalkan 3 pemain dari tim ETF2W oke, disini bener-bener ETF2W harus menurut lebih percaya diri lagi RTF dari sisi lain juga berhasil melakukan 1 kill yang langsung dengan 2, melawan 2 sekarang apakah bakalan bisa untuk mencapai poin kembali untuk tim EVOS atau bahkan ETF2W? masih mencoba cari-cari disini kayaknya segini udah mulai agak upline yup, betul sekali ada seorang pemain yang masih bisa menghindari dari seorang Alix dimanakah 2 pemain EVOS yang tersisa apakah bakalan ketahuan 2 pemain EVOS karena ini sudah terakhir yang cukup pemain dari ini menjadi keuntungan untuk tim TF2W ketika dia sudah melakukan plane bomb oh nice banget hand shot saja bagiannya benar-benar bagus banget yup, menyisahkan 1 pemain dia itu Kronos apakah bakalan bisa dibredel habis oleh Alix 1 poin pertama untuk tim TF2W keputusan yang bagus banget tadi dari EVOS ini harus percaya diri banget harus bener-bener aduain banget sih kalo gue bilang betul sekali karena kalo misalkan gue bilang ya kalo misalkan dia nge-hard kayak gini tuh EVOS bener bisa nge-hard 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 1, namun ditukar oleh Hisrok, berhasil mendapatkan 2, ditukar 2, sangat baik sekali, dan beredelan maut, dari sarang Kronos langsung, saya mendapatkan 2 kill dengan sangat baik, mengisahkan 2 pemain sekarang, dari tim TF2W, dan dari tim Infos, 3 pemain, apakah bakalan bisa untuk tim TF2W, mencoba untuk menghabisi area B-side-nya, Ah, Cyrus seorang diri, dan, wow, nice banget ya Cyrus, keputusannya benar-benar bagus banget, dia menarik ke arah kanannya B-side, benar-benar ngesek banget, yap, betul sekali, 4 poin untuk tim Infos Galaxy Sades Marine, apakah bakalan bisa untuk mendapatkan poin yang terakhir, dan membantai habis 5-1, untuk tim TF2W Esports by SB, dan gue juga berharap banget TF2W disini, AB-nya benar-benar ngesek banget, dan disini AB dari Infos Galaxy benar-benar kuat banget, iya, dan dari tim TF2W masih belum komedi untuk melakukan duel dengan sangat cepat tadi, dia masih melakukan skema yang hampir cukup sama, melakukan defense terlebih dahulu. Benar banget, karena kalau misalkan AB-nya dari Infos Galang, dia bisa kemana-mana gitu. Ya Hitoff dan juga Alyx yang berhasil melakukan 2 kill dengan sangat cepat banget, air gas, headshot saja. Dari air def pun berhasil melakukan 1, juga menyisakan 1 pemain yaitu Cyrus, apakah bakalan bisa mendapatkan clutch melawan 3 pemain yang tersisa dari tim TF2W, oke 3 melawan 1, oke disini Cyrus, oh ya nice banget dari Cyrus. Yap, betul sekali 2 melawan 1 sekarang, oh double kill, double kill dari seorang Cyrus, 1 melawan 1. Apakah Cyrus disini bakal nge-clutch? Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan clutch sekarang, antara Cyrus dan juga Hitrom? Waduh, 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 itu dia ketekat. Cesanya agak menegangkan, menegangkan sekali, panas sih. Senjatanya sama juga. Iya, oke. Oh disini sepertinya dari Cyrus agak diuntungkan. Na, na, na. Fire in the hole. Tidak! Wooh, wait a place. Kalian tipis banget men, dari seorang Hitrom. Mision success. Keren, keren. Dua poin didapatkan oleh tim TF2W eSports by SBE. Tapi itu di ronde-ronde terakhir mereka berdua orang itu masih nyimpen bom ya? Iya, masih nyimpen bom. Gue kira cuma TN2 menjata dari TF2W juga nyimpen bom juga. Dan bakal menakutkan setup ke atau bakal lebih sabar lagi nampaknya? Mencoba untuk bermain sabar kembali dari tim TF2W eSports by SBE. Silahkan dari tim EFOS, Laksa Sades mencoba untuk melakukan pressing. Untuk mengetahui nampaknya masih mencoba untuk membuat duel nampaknya kembali dari tim EFOS. Lalu pemainnya sudah tertahil dan itu lumayan merasai nih yang harus kembali lagi. AirGas tengah darah, masih mencoba untuk mengawal setup dari tim TF2W. Kemudian mereka akan selalu duel nampaknya keluar satu. Sangat banyak sekali, dua kill yang sangat cepat dari tim EFOS. Tiga melawan-lewawan sekarang, penukaran kill terjadikan lagi di area AB. Langsung dia air def memredel habis. Satu pemain dari tim TF2W, yaitu baby dua pemain tersisa sekarang. Dan ini sisa dari TF2W yang masih berada di sekitaran base, masih ke tangan. Yap, UO, AirGas dan langsung saja dihabisi oleh tim EFOS Galaxy Sades Marine. Oke, sepertinya... Oke, let's go. Yap, bakal langsung kita mulai saja untuk change side antara tim EFOS Galaxy Sades Marine. Melawan TF2W eSport by SBE. Good luck everyone and enjoy the game. Dan kita akan lihat sekarang apakah bakalan bisa untuk mendapatkan POI dari tim F2W. Namun dari tim EFOS Galaxy Sades masih mencoba untuk umpun partir area AB-nya. Satu pemain yang sangat baik. Yap, bentuk sekali kelari ini. Namun Hitrob juga berhasil melakukan ke satu. Air Def berhasil melakukan double kill dari seorang Air Def. Yap, bentuk sekali dua pelawan empat. Sekarang waduh, aduh permain yang sangat cepat sekali dari tim EFOS Galaxy Sades Marine. Mendapatkan POI yang pertama tentunya. Benar-benar bagus banget dari skema dari EFOS Galaxy. Mereka percaya diri, mereka percaya sama lainnya. Mereka turun ke SK, mereka culik satu persatu. Dan itu berhasil banget sih. Yap, betul sekali. Dan nih, dan kalian disana mencoba untuk bersabar kembali melakukan duel. Ini dia yang harus dilakukan oleh tim TF2W ketika menjadi Tero. Melakukan duel dan juga duel. Terus banget, Terus. Yap, betul sekali. Hitrob pun berhasil melakukan satu. Satu di luar satu, empat melawan empat sekarang. Mencoba untuk melakukan set up lagi karya mid. Kemana kah mereka akan melakukan duel kembali. Namun ada satu pemain langsung berhasil. Oh nice banget dari hari ini. Yap, dihajar terus nampaknya. Hei, hei, what, what, what. Aduh, dikit lagi. Nyaris saja, nyaris masih bisa. Waduh, waduh, waduh. Satu pemain tersebut sekarang. Alix, apakah bakalan beri saat untuk mendapatkan skill dan mendapatkan POI bahkan. Dua POI ke dua untuk tim EFOS Galaxy Sades. Satu POI lagi. EFOS Galaxy Sades yang benar percaya diri banget. Chatnya diturunin, tenda birunya diturunin. Mereka benar-benar ngaduain. Mereka percaya sama outside rifle-nya mereka sendiri gitu loh. Yap, itu berarti adalah POI yang kedua. Satu POI lagi berarti untuk tim EFOS Galaxy Sades Marine. Yap. Apakah bakalan bisa untuk mendapatkan POI yang kedua berhasil sangat cepat lagi. Lagi-lagi AB-nya dibombardir. Mencoba untuk melakukan pressing nampaknya dari Saini. Berhasil Saini yang berhasil melakukan satu kill. Alex yang berhasil menumbangkan. Namun ada satu kill yang sangat baik juga. Namun hit drop berhasil melakukan double kill. Tiga melawan empat sekarang. Mencoba untuk melakukan sabar kembali. Airwrap juga berhasil melakukan satu. Tiga melawan tiga sekarang. Yak, disini yuk. Atas dua. Boner. Oh, nah. Dua melawan dua sekarang Baby. Di situ. Yap, Baby dan juga Airgaz. Apakah bakalan bisa untuk mempertahankan Saini yang harus tumbang? Satu melawan dua sekarang. Apakah Airdev bakalan bisa untuk mendapatkan POI yang terakhir untuk tim EFOS? Plan sudah di-plan. Pede sih kayaknya. Ini adalah raster nomor satu untuk ladies. Pede. Airdev. Oh, Airdev melakukan duel. Jangan terlalu melakukan duel. Kita akan lihat masih mencoba untuk melakukan duel. Airdev, Airdev, Airdev. Waduh, waduh. Masih bisa menghindari nampaknya. Airdev, satu kill. Bahkan harus dihabisi oleh Baby menggunakan pindadnya. Orang dari TF2W yang tadi di teras tadi benar-benar sabar banget. Tunggu orang mainnya datang gitu. Itu benar-benar bagus banget. Jadi mereka benar-benar gak akan ambil. Benar-benar bagus banget dari TF2W. Yap, betul sekali itu benar-benar sabar banget. Kalau misalnya orang terasnya gak sabar. Ini bisa menjadi poin untuk tim EVOS yang terakhir. Iya. Kalau gue bilang disini EVOS Galaxy, eh, AB-nya ab-nya benar-benar sabar banget. Karena mereka kalau sudah bisa menculik-culik orang kuningnya itu. Sudah bisa melakukan mereka. Yap, betul sekali. Coba ini lagi-lagi airdev yang selalu berada di sini. Dan nampaknya Clarity sudah melewati beberapa rintangan Clarity. Yang sudah lolos dari serangan-serangan. Namun kita akan lihat masih mencoba untuk melakukan duel. Namun sangat baik sekali dari serang Saini. Tiga melawan lima sekarang. Mencoba untuk melakukan duel. Fuss juga berhasil melakukan satu. Empat melakukan tiga. Apakah bakalan bisa itu melakukan poin? Oh, airgast. Airgast yang berhasil melakukan satu. Tiga melawan dua. Sekarang bahkan. Tapi disitu kali ini tim dapatkan headshot menggunakan SC 2010-nya. Yap, apakah bakalan bisa Alix? Hanya satu HP tersisa dari seorang Alix. Penggunakan SC 2010, tiga melawan dua. Sepertinya sih udah di, agak pengen di-plan. Apakah bakalan bisa untuk melakukan plan terlebih dahulu? Ini sangat-sangat habis banget darahnya. Bakalan lebih bersabar lagi. Puss. Waduh, hampir siap. Waduh, sayang banget dua kali, Miss. Yap, dan kita lihat Alix. Alix mengisahkan seorang diri, sudah terlihat masih bisa menghindari. Lempar saja asap. Oh, bom. Dampaknya masih bisa dihindari. Dampaknya dari seorang Alix. Alix, Alix, ada bom. Dan tentunya selamat untuk tim EVOS Galaxy Sades Marine yang sudah dipastikan. Lolos ke babak final. Selamat untuk tim EVOS Galaxy Sades Marine. Tidak terkalahan. Dabes banget, Dabes. Disini kalau gue bilang EVOS Galaxy benar-benar... A-B-nya itu cuma digantung sama RTF. Iya.